Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya di permuka tukang donat dari panung youtuber Tertuah di semester Hari ini hari ahad ya Ahad pagi saya ada di Tanggal 15 Maret ini ada di Kantor saya 87 hektare Dan saya sudah membaca ya Ini tanggal jam berapa sih Ini tanggal jam 7 ya Ahad 2020 Saya sudah membaca Economic Times Telegraph Pagi ini baca New York Times Kemudian membaca Deutsche Welle Kemudian Koran Independent Dan juga Apa itu The Guardian Kemudian catatan saya ada 3 1 Saya teringat pada Al-Quran Wa'ayyam saskallahu Binturin falaka syifalahu Illa huwa Artinya Wa'ayyam ab Allah Jika Wa'ayyam Jika kemuduratan Kemuduratan Itu Wa'ayyam saskallahu Menyentuh Atau Membentur engkau Ya Muhammad Wa'ayyam saskallahu Menimpa Menimpa Manusia Sumadiya Itu positif Terjangkit Atau terkena Virus Corona Jadi Corona Sudah Membentur Istana Dan Kemudian Catatan yang ketiga Minggu yang lalu International Apa itu Monetary Fund IMF Dana Dana Keuangan Internasional Sudah menawarkan Menyediakan dana Buat negara-negara yang Tekana Corona 50 miliar dolar Untuk membantu Melawan Pandemi Atau wabah Dari Corona itu Dan kemudian Yang keempat Iran Mengajukan dana Sudah terang-terangan Mengajukan dana 5 miliar dolar Dan Indonesia Yang kelihatannya Akan ikut Berhutang Kembali Kepada IMF Dengan alasan Untuk Memerangi Corona Padahal Kasusnya Awalnya Disembunyikan Begitu ada Pinjaman Ditawarkan oleh IMF Kita langsung Ngaku Gak usah marah Biasa aja Gak usah Sinis Kalau saya Ngomong Saya jel Gak sinis Terus Kemudian Catatan lain Setelah saya Baca-baca Barusan ini Tadi Sebelum saya Ke danau Itu Apa Death Rate Menurut John Hopkins University And Medicine Satu universitas Yang bergengsi Di Amerika Itu melansir Satu Satu Data Bahwa Indonesia Tingkat kematiannya Tertinggi Nomor 2 Di dunia Setelah Italia Italia itu Tingkat kematiannya 7, sekian persen Gitu Kalau Indonesia 5,2 persen Karena dari 9 kasus Yang mati 5 Jadi kita langsung Mencapai rekor Nomor 2 Di seluruh dunia Untuk tingkat kematian Karena Corona Inilah Fakta-fakta Dan saya akan Membatasi diri Pada fakta Kita akan pinjam Ke IMF Kita lupa Ahli-ahli Seperti Lagi-lagi Pada kehancuran Pada kehancuran Sebagaimana Tahun Berapa 98 Dan Meruntuhkan Rejim Soeharto Karena IMF Campur tangan Dengan hutangnya itu Dan Video kali ini Kita tentu ingin Mengingatkan Pemerintah Yang menurut Ahli akan Mengalami kesulitan Ekonomi 3-6 bulan Kedepan Karena Semua negara Mengalami Masalah ekonomi Di negerinya masing-masing Dan kita Hutang Kita sangat besar Dan juga Impor kita Ke China Itu sangat besar Yaitu 40 miliar dolar Amerika Dan kita Mengalami kesulitan Keuangan untuk Membayar hutang Pada tahun ini Sementara ada Hutang lagi Yang rencana Akan diambil Pemerintah Dan ini bisa Meruntuhkan Pemerintah Jokowi Karena Bukan Dijatuhkan Oleh Orang lain Tapi dia jatuh Karena Kerapuhan sistem Atau terjadi Pembusukan sistemik Atau struktur Pemerintahan Tidak bisa menanggung Apa Masalah Masalah Yang memang Salah Kelola Kalau menurut Rizal Ramli Jadi perkembangan Terbaru adanya Tali laso Hutang Yang disodorkan Ke leher Indonesia Dan Sekali kita Menyediakan Leher kita Untuk dicerat oleh Tali laso Hutang IMF Yang baru Maka tercekiklah Ekonomi Indonesia Saya Yudi Pramuko Tukang Donat Dari Paru Youtuber Terdoa Di semester Fasbir Sobron Jamilah Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang indah Ya Saya Tukang Donat Bukan Pengamat Politik Jadi Kalau Ngomongnya Tidak teratur Seperti Rizal Ramli Ya Pantes Dan saya Tidak menghina Siapa-siapa Saya menghina Keputusan-keputusan Politik Yang Dilakukan Secara Salah Dan Mengakibatkan Jutaan Orang Indonesia Itu terpengaruh Oleh keputusan Yang Salah itu Keputusan Politik Yang kita Hinakan Yang kita Kritik Itu Maksudnya Supaya Diperbaiki Bukan Menghina Orangnya Jadi Pendukung-pendukung Jokowi Yang baser-baser Itu Dan Sebenarnya Pak Jokowi Itu Dibanding Pak Arto Dan Pak Sukarno Itu Tidak punya Pendukung Real Dia punya Baser-baser Yang palsu Yang banci-banci Itu Karena Baser-baser Atau Influencer Itu Rata-rata Akunnya Bukan Nama Aslinya Jadi Dia Bersembunyi Beda Dengan Pendukung Dari Sukarno Misalnya Dia Hidup Mati Dere Bung Karno Hidup Mati Ikut Bung Karno Real Itu Dukungannya Di Alam Nyata Bukan Di Alam Maya Sebagaimana Pak Jokowi Pak Arto Juga Gitu Gusdur Gusdur Juga Gitu Pendukungnya Mau Menumpahkan Darah Dan Membela Mati-matian Gusdur Sebagai presiden Yang saat itu Akan Di Impeach Jadi Ada pendukung Real Dari Gusdur Dan Bung Karno Tapi Kalau Pendukung Pak Jokowi Ini Pendukungnya Influencer Yang Dibayar Dan Kemudian Bazar Yang Dibayar Dan Mencaci Di balik Akun Akun Palsu Mereka Hanya Mencari Uang Tidak Ada Pendukung Yang Setia Dari Pak Jokowi Itu Sebagaimana Tidak Berbeda Dengan Pendukung Gusdur Bung Karno Yang Lebih Ideologis Pendukung Pak Jokowi Sekarang Yang Influencer Dan Yang Tukang Mencaci Bazar Itu Pendukung Pendukung Yang Materialis Bukan Ideologis Sudah Gitu Aja Gak Usah Sewot Biasa Aja Biasa Aja Hati-hati Dengan Utang IMF Itu Poin Dari Dari Ini Dari Apa Namanya Dari Video Kali Ini Karena Negeri Ini Ambles Ambles Barang-barang Saya Ikut Ambles Juga Kemarin Istri Saya Beli Gula Untuk Penuntupan Pengajian Itu Gak Bisa Beli Gula 60 Kilo Sekaligus Di Satu Di Jayan Disini Deket Di Parung Agak Kesana Tapi Kita Akhirnya Dapat Bisa Dikirim Lewat Online 60 Kilo Tapi Kalau Beli Di Mall Di Pusat Pembelanjaan Harus Satu Orang Satu Kilo Menunjukkan Ada masalah Kan Ekonomi Kita Dan Kita Memang Sudah Mengimpor 400 Ribu ton Gula Tidak 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 Ada masalah Ekonomi Kita Marilah Kita Berhati-hati Dan Menyerahlah Kepada Allah Yang Sudah Mengirimkan Virus Corona Ke Istana Menyerahlah Dan Janganlah Pertahankan Kesombongan Dan Mencaci Maki Syariat Islam Janganlah 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 Janganlah